Ajaran menyimpang tentang kenaikan Yesus Bapak Ibu Saudara Beberapa hari lagi katanya Katanya menurut perhitungan Yang ngaku-ngaku Kristen Kalau Kristen enggak ya Yang ngaku-ngaku Kristen katanya beberapa hari lagi adalah Memperingati kenaikan Yesus ke surga Ada beberapa kesalahan ajaran Atau ajaran yang menyimpang tentang Yesus naik ke surga Perhatikan hal-hal berikut ini Yesus pertama kali bangkit hari Minggu Minggu dihitung hari pertama bangkit itu hari Minggu Di dalam Yohanes 20 ayat 1 Minggu pagi-pagi Yesus pertama kali bangkit hari Minggu Lalu Yesus menampakkan diri berapa hari? Empat puluh hari Di dalam kisah 1 ayat 3 untuk membuktikan dia hidup Hari pertama kebangkitan itu Pasca hari ke enam hari Minggu Tambah empat puluh hari maka jatuh hari Kamis Pasca hari ke empat puluh lima Saya ulang Yesus bangkit hari Minggu pertama kali Pasca hari ke enam Tambah empat puluh hari Maka Yesus terakhir kali menampakkan diri adalah Hari ke empat puluh lima Pasca hari ke empat puluh lima jatuh hari Kamis Lalu kisah 1 ayat 12 Yesus naik ke surga pada hari Sabat Jadi tambah dua hari lagi Yesus naik ke surga Pasca hari ke empat puluh tujuh Pentakusta jatuh pada Pasca hari ke lima puluh Jadi setelah Yesus naik ke surga berapa hari kemudian? Tiga hari kemudian pencurahan roh kudus Berarti di luar sana gereja salah hitung semua Pak? Iya Modalnya ngeyel ajarannya menyimpang Oke lanjut Yang naik ke surga itu Yesus yang roh apa Yesus fisik? Yesus roh Pak Kan Yesus bisa nembus dinding pada waktu menampakkan diri Itu roh Makanya Yesus sudah menjadi Tuhan dan Kristus Tuhan dan Kristus Tuhan dan Allah Makanya Thomas berkata Ya Tuhanku ya Allahku Wahyu 2 Eh wahyu Yohanes 20 ayat 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 28 Yesus menjadi Tuhan dan Kristus Kisah 2 ayat 36 Jadi yang naik ke awan itu Ditutupin awan itu Yesus yang roh Perlu ditarik pakai benang enggak Pak? Ya enggak Jadi Yesus yang naik ke surga itu Yang dalam tubuh kebangkitan itu sebenarnya sudah roh betul Ya lalu ajaran menyimpangnya adalah Di surga sana Yesus masih begitu Masih tangannya bolong kata dia nih Rambutnya gondrong Tangannya bolong Karena Yesus itu tidak berubah Ya sejak dulu sekarang selama-lamanya Ibrani Berapa? 13 ayat 8 Yang enggak berubah itu apanya Pak? Baca ayat diatasnya Yang tidak berubah itu Kasihnya Perlindungannya Pertolongannya dan penyertaannya Itu yang enggak berubah Kalau fisiknya berubah Dari fisik manusia Menjadi roh di surga Menjadi duduk sebelah kanan Maksudnya menjadi yang maha kuasa Menjadi Allah dan yang maha besar itu Ya Ya lalu hari ini Per hari ini 85% yang ngaku-ngaku gereja Ngaku-ngaku Kristen Meyakini Yesus di surga masih manusia Sujud kepada si Bapak Lalu di surga duduk berdua Ya Memerintah surga sambil duduk-duduk Sambil ngopi Ngerokok enggak Pak? Betul-betul ajaran penyimpangan luar biasa Ya Itu hanya soal Yesus naik ke surga Ya Very very clear Yang benar adalah Yesus naik ke surga Ya sudah roh Ya Lalu di Di surga sekarang Yesus itu sebagai anak domba Deskripsinya seperti apa Di dalam Wahyu 1 Ayat 13-16 Matanya seperti mata Matanya seperti nyala api Wajahnya seperti matahari terik Jangan bimbang Jangan bimbang Janganlah ragu Mari berani Nyatakan iman Yesus Tuhan Tuhan ala itu Tuhan pasti bimbing kita Yesus Tuhan ala itu Selalu membimbing Memberi kekuatan Memberi kekuatan Memberi kekuatan Memberi keberanian Untuk nyatakan Iman Yesus Tuhan ala itu Selalu membimbing Memberi kekuatan, memberi keberanian, tunyatakan iman